Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Skysdroid Halo, nah di video kali ini aku akan membagikan script lagi Yaitu adalah script dari game Blokspreet Nah jadi buat kalian yang mau scriptnya, silahkan kalian bisa langsung aja klik linknya di deskripsi ya teman-teman ya Caranya mudah, cukup di klik aja nanti bakal diarahin kalaman selanjutnya Lalu tinggal klik copy Nah nanti kalau kalian udah klik copy, silahkan kalian bisa paste di aplikasinya Lalu tinggal kalian jalanin, nanti kurang lebih tuh tampilannya bakalan kayak gini Kalau misalnya kalian lihat di judul videonya atau mungkin di thumbnailnya gitu Kalau kalian lihat, sekarang itu delta ada update baru, versi 652 Kalau kalian yang mau update-nya, kalian langsung aja klik linknya di deskripsi ya Caranya simple aja, tinggal kalian nanti uninstall yang lama, terus tinggal dipakaiin yang baru Tapi kalau nggak, kalau misalnya kalian pakai versi yang originalnya dari developernya Biasanya ditumpukin juga bisa, jadi nggak perlu kalian uninstallin gitu ya Di sini kalian bisa lihat aja, aku jalanin pakai script untuk autofambunti Ini udah pernah aku share juga, jadi kalau misalnya kalian yang mau tes Bisa silahkan aja, kalau kalian butuh, script ini juga bisa dijalani di delta, lancar banget tuh ya Jadi kalau misalnya kalian lihat, untuk update terbarunya yang versi 652 Itu lancar-lancar aja sebenernya nggak ada masalah ya Habis ini kita lihat sebenernya kalau misalnya observer bakalan kayak gimana tuh ya Jadi scriptnya sih oke aja, ini nggak ada masalah Kalau kalian pakai untuk di mobile atau mungkin pakai untuk di PC Harusnya dua-duanya oke sebenernya ya Kalau misalnya kalian pakai eksekutor PC, pastinya itu jauh lebih bagus ya Kalau misalnya kalian jalanin, pastinya lebih responsif Ini aku jalanin di emulator, kalau misalnya kalian ada yang tanya di emulator sama di mobile Itu biasanya, kalau misalnya PC kalian nggak terlalu bagus Itu di mobile jauh lebih smooth atau lebih enak sebenernya Terutama untuk observer, di mobile itu bisa responsif banget ya Jadi agak beda gitu kalau kalian pakai di emulator Jadi kalau kalian pengguna emulator, nanti tampilannya kayak gini Udah bagus aja sih, nggak ada DC-DC gitu Jadi kalau kalian yang mau update, silahkan bisa langsung di update aja temennya tuh Simple aja ya Observernya juga nggak lama, jadi loadingnya tetap bagus Cuma yang agak lamanya itu pas lagi loading disininya nih Tapi nggak ada masalah kalau misalnya kalian masukin di autorun gitu Jadi kalau misalnya kalian yang bingung Misalnya kalian pakai cryptic atau delta dan lain sebagainya Itu kalau kalian yang butuh buat autorun Tinggal masuk aja ke dalam filenya Bisa pakai mtmanager atau lain sebagainya lah ya Yang intinya bisa buka filenya gitu Kalau udah tinggal kalian setting aja ya temennya Nanti kalau udah dimasukin di auto-exe-nya Nanti dia bakal jalan sendiri otomatis Jadi pas tadi dia awal loading gitu Harusnya dia udah langsung nge-load scriptnya gitu temennya Kalau ini kan agak lama ya, kita harus nungguin si deltanya nge-load dulu Baru keran gitu ya, jadi kalau kalian mau lebih cepat Pastinya dimasukin di autorun Simple aja temennya, ini juga auto bontinya udah bagus banget Kalian bisa lihat aja di bagian sini ya Totalnya udah 52 ribu ya Gampang aja ya, sekarang bontiku ada di 29,6 Ini semuanya aku ngedapetin bontinya 100% dari pakai SC gini temennya Jadi nggak ada yang main manual lama sekali Jadi kalau kalian ada yang tanya bisa nggak 30M bonti pakai SC Itu bisa temennya Kalau kalian mau pakai yang lainnya Nggak cuma pakai punyanya ruah Ada beberapa yang aku share juga ya, kalian bisa cek-cekin gitu Tapi kalau kalian mau pakai desktop, pastinya kalian bisa pakai yang script yang paid gitu Atau yang berbayar ya, kalian bisa cek-cekin aja Kayak misalnya punya azure atau lain sebagainya Dan punya azure juga setauku ada yang free-nya Jadi kalau kalian mau tes juga bisa cek punya azure juga Atau mungkin kalau kalian mau cek yang lainnya Tinggal search aja di web yang ada di deskripsi itu ya Tulis aja bonti gitu Pastinya nanti bakal muncul semua script yang udah pernah aku share Untuk yang auto bonti ya, terutama yang update-update baru ya Kalian bisa lihat aja tanggalnya Dan pastinya juga searchnya itu berdasarkan tanggal yang terbaru ya Jadi kalau kalian lihat, atau pas kalian search itu nanti bakal langsung muncul yang paling atasnya gitu Kayak gitu sebenernya simple aja Ini dari tadi udah observer lagi juga nggak ada masalah Loadingnya juga oke banget ya Tuh kalian bisa lihat ya Nggak bikin lag sama sekali Jadi pastinya kalau kalian mau pakai nanti tampilannya bakal kayak gini nih tuh Ini lagi nge-observer ya Observernya sih kadang tergantung jaringan kita juga punya Tergantung servernya juga kadang itu ngaruh Tapi kalau misalnya dilihat ini masih cukup oke banget punya Tuh responsif ya, nggak ada masalah yang gimana-gimana nih Nggak perlu pilih tim, jadi pas kalian jalanin gitu juga otomatis Kalau misalnya kalian yang mau pakai untuk auto bunti Kusaran sih bisa dimasukin statnya di bagian unit bener ya Ini sambil nunggu loading ininya Kita lihat ya Disini statnya masukin aja ke bagian mailnya defense sama sword Terus kalau misalnya kalian mau lebih bagus pastinya disini ya Kalian bisa settingin aja kayak misalnya aksesorisnya Kalau aksesorisnya sih bebas aja kalian mau pakai apa Tapi kalau misalnya mau oke tinggal pakai unit bener nih Jadi ini nambahin damage gitu ya untuk swordnya Jadi pastinya bagus banget kalau misalnya kalian mau pakai tuh Nanti tampilannya gini aja terus tinggal pakai CDK gitu Terus sama tinggal pakai dragon talon ya Simple ya bener ya kalau kalian mau pakai Kalau udah tinggal dijalanin gitu Ini settingannya udah pakai settingan mailnya sama sword gitu ya Jadi nggak perlu kalian config macam-macam Tapi kalau kalian mau setting config yang lain Misalnya kayak kalian mau pakai fluid atau mungkin pakai apa Bebas aja bener ya tuh Nah ini aku jalanin ya baru aja for close Jadi kalau misalnya kalian yang pakai mungkin sekali dua kali for close itu masih wajar Tapi kalau misalnya kalian jalanin lagi Ya tinggal kalian buka lagi aja bener ya Itu masih gampang-gampang aja bener ya Nggak ada masalah ya Jadi pas kalian mau ngeran Disini aku runin lagi temen ya Jadi kalau misalnya kalian mau masuk tinggal jalanin lagi aja Terus tinggal kalian masuk lagi seperti biasa ke gamenya Karena itu cukup sering ya temen ya Kalau kalian pakainya di emulator atau mungkin pakai di mobile itu Apalagi terutama yang hop server itu biasanya suka for close gitu temen ya Itu jadi wajar Nggak usah bingung kalau misalnya kalian ada yang for close juga temen ya Yang penting itu kalau kalian jalani normal Terutama yang nggak pindah-pindah server Harusnya itu bakalan tetep oke aja temen ya Kayak gitu temen ya Ini dari tadi itu udah beberapa kali gitu Baru nge close dan itu nggak sering juga Aku juga udah ngetes gitu temen ya beberapa kali Tergantung juga dari jaringan kalian Atau dari servernya yang di visit gitu kadang temen ya Jadi mungkin kurang lebih gitu aja untuk video kali ini Terima kasih banget buat yang udah nonton videonya Buat yang suka semua videonya bisa di like Dan buat yang nggak suka semua videonya bisa di dislike Terbuat yang masih kebingungan atau mau tanya-tanya Selanjutnya bisa tuliskan di kolom komentar Atau bisa juga di support Ada di deskripsi buat supportnya Dan buat yang belum subscribe Silahkan bisa subscribe dan aktif lonceng notifikasinya Supaya nggak ketinggalan upload terbaru dari channel SketchDroid Thank you see you next time Bye bye